It just happened Like, gak ada, gak ada Aku mau buat apa, mau buat apa Itu tiba-tiba aku ketemu Lina pertama kali di Indonesia Langsung aja terus, terus nyambung Langsung connect gitu First time, always nervous Bingung Like, masih cari bahasanya So, masih sedikit Canggung Kenapa kamu terima Untuk menjadi host stage stage Karena ini Pengalaman baru kan Ya, new experience Aku harus coba di luar Indonesia Karena aku biasa lihat Penyanyi Indonesia, banyak juga di Malaysia Tapi untuk host Kita mesti cakap banyak kan So, itu tantangan, cabaran Macam itu Bagaimana kamu mencipta Chemistry bersama Kak Lina It just happened Like, gak ada, gak ada Aku mau buat apa, mau buat apa Itu tiba-tiba aku ketemu Lina pertama kali di Indonesia Langsung aja terus Terus nyambung, langsung connect gitu Apa antara research yang kamu buat Sebelum kamu terima tawaran Untuk jadi host? Aku lihat dulu big stage yang sebelumnya kan Dan aku tanya banyak sama orang Memang ini Konsep panggungnya gimana Konsep acaranya seperti apa Pesertanya juga kayak gimana Jadi, udah Harus tahu dulu sebelumnya gitu Bila macam kamu cakap tadi Kamu ada masalah bahasa Pemahaman, macam itu gak? Ya, betul Kamu ada belajar ke atau macam mana Untuk berkomunikasi dengan Kak Lina? Ya, pasti ada belajar Kadang ada ngomong agak sedikit cepat So, aku gak tangkap itu maksudnya apa Tadipun di stage seperti itu Jadi, ada respon yang mungkin gak nyambung Jadi, Kak Lina ngomong apa Mungkin aku responnya lain Maksudnya juga gak nyambung gitu Jadi, bener gak yang tadi? Jadi, masih ada ragu-ragu gitu Pernah mendapatkan komen atau pendapat dari Bunda Heti tak? Memandakan dia pernah jadi host disini kan? Pernah mendapatkan komen dari dia tak? Ya, karena waktu itu yang kasih tahu aku untuk Ada acara sama Kak Lina di Indonesia Waktu itu Kak Lina datang ke Indonesia Itu untuk acara Hari Raya kan? Itu pun juga yang hubungi Bunda Heti waktu itu Jadi, Bunda Heti Rin, ini di Malaysia Katanya ada acara untuk program apa? Buat program Malaysia Boleh tuh? Katanya gitu Jadi, ya udah Aku ambil juga disitu So, pengen tahu biar ada pengalaman baru Gitu Bagaimana kamu lihat respon daripada audience hari ini yang terletak kamu? Kalau respon di studio Kayaknya seru True Oke? Tapi respon di twitter seperti biasa Ada pro, kontra Ada yang suka Ada yang enggak Ada bagus Ada jelek Itu normal So, it's not a big deal Kamu mengharapkan mungkin selepas ini lebih banyak job di Malaysia? Ya, harapan yang bagus-bagus selalu ada Tapi, ya itu dia Saya juga gak terlalu harus dapet ini Like ambisi gitu Gak terlalu gitu Ya, jalan aja Saya punya potensi apa Saya bisa nya di mana Tempatnya cocok atau enggak Kalau enak Kalau nyaman Kita comfortable Then just do it But if not Then don't do it Kayak gitu Ada tak do's and don'ts yang ditetapkan oleh produksi kepada kamu? Macam, oh kamu tak boleh buat ini, kamu tak boleh buat itu Sebetulnya gak ada Di sini mereka bebas, bebas saja Kamu mau buat apa, buat apa Selama kita tahu aturan-aturan Like dari segi bahasa Apa yang boleh, apa yang enggak Karena ada beberapa bahasa Indonesia yang Di sini artinya ternyata jauh berbeda gitu Yang bahasa Indonesianya artinya biasa-biasa saja Ternyata di sini sedikit rude gitu Tapi, saya tanya banyak kan Ini artinya apa? Kalau saya ngomong ini boleh gak? Kalau saya ngomong ini, saya belajar banyak juga di sini Itu juga bikin salah satu pengalaman yang menarik Menarik